Ayo, siapa di sini yang suka banget makan bakso goreng mekar? Ini di luarnya crispy-crispy kerenyes, namun di dalamnya lembut. Dimakan dengan sambal cocolan, satu, dua, tiga biji aja, rasanya belum cukup. Kita masukkan semua bahannya, aku gunakan daging ayam bagian dada, telur, bawang putih, bawang merah goreng, kemudian garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk, saus tiram, baking powder, serta es batu. Nah, untuk menghaluskan bahannya, di sini aku gunakan chopper pipe-in-one antibacterial and odorless dari Miku.id. Satu alat, namun multifungsi, yaitu punya lima fungsi sekaligus, mulai dari chopper, grinder, blender, mengupas bawang putih, serta mengocok telur. Dan tenang, ini cuma 250 watt. Bowelnya ini mengandung ion perak, dengan pisau yang terbuat dari titanium alloy, jadi hasilnya higienis, dan tidak bau, sesuai tagline-nya, antibacterial and odorless. Dalam hitungan detik, semua bahan ini jadi halus seketika. Hasilnya juga bagus, tidak berubah warna, dan tentunya tidak bau. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain, beri tepung tapioca, selanjutnya kita aduk-aduk sampai menyatu dan menjadi adonan. Kalau sudah, tinggal kita cetak aja seperti membuat bakso pada umumnya. Kita bulat-bulatkan, untuk ukurannya sesuai selera, semakin besar, nanti akan semakin mekar baksonya. Selanjutnya, kita goreng di minyak panas api sedang cenderung kecil, dibolak-balik aja, tapi kita masak sampai setengah matang. Setelah itu kita angkat, kita dinginkan sebentar, kemudian kita belak empat, tapi jangan sampai putus. Baksonya kita goreng lagi sampai matang, pada tahap ini, belahannya kita buka-buka dengan spatula, agak cepat ya, biar dia tidak kembali kuncup. Bisa gunakan dua spatula, atau gunakan capitan. Kalau sudah matang, langsung diangkat. Bakso goreng mekar ini paling cocok dimakan dengan sambal cocolan. Semoga video ini bermanfaat, selamat mencoba di rumah, dan happy cooking!